Intro Crazy Rich Medan, Indra Kesuma alias Indra Kens kini tak lagi bisa jumawa dengan hartanya. Di usia 25 tahun, Indra Kens harus meringkuk di tahanan. Setelah resmi jadi tersangka dan langsung ditahan, 24 Februari silam. Penyidikan atas kasus pencucuan uang dan undang-undang ITE kini menyasar aset Crazy Rich Medan dan penyidik Baris Krim Polri sudah tiba di Medan untuk melacak aset Indra Kens. Ketua PPATK menilai, kalangan yang kerap diculuki Crazy Rich patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong dengan skema Ponzi. Sidang perdana ini dikelar di ruang sidang utama pengadilan militer tinggi 2 Jakarta. Sidang ini beragendakan pembacaan dakwaan dari auditor militer atau jaksa penuntut umum dalam peradilan militer. Kolonel Infantri Prianto dihadirkan sebagai terdakwa dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Dua Remaja, Salsabila dan Handi di Jalan Raya Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 8 Desember 2021 lalu. Terdakwa sudah ditahan sejak 24 Desember lalu. Kios penjual petasan dan gudang kopi di Tanator Raja Sulopsi Selatan terbakar. Alhasil sejumlah ledakan dan semburan ngebang api memenuhi lokasi kebakaran yang berada di Jalan Translawesi, Sepon, Kecamatan Makaling. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menjalan dan membakar seluruh bangunan kios. Tiga mobil pemadang kebakaran Tanator Raja pun dikerakan ke lokasi. Warga di Jalan Raya Narogong, pengkalan tiga bantar gebang Bekasi, dikejutkan dengan kecelakaan dua kendaraan besar yakni truk kontainer dan truk sampah. Kondisi keduanya pun rusak parah. Bagai depan truk kontainer, ringsek menabrak sisikan dan truk sampah dengan badan truk melintang menutup jalan. Akibatnya, sobat tur kontainer alami patah tulang kaki dan diladikan ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk beri arah Bekasi menuju celeng Sibogor dengan kecepatan tinggi, hilang kendali dan oleng ke kanan. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor wali kota Medan, Sumatera Utara. Saling dorong tak terhindarkan saat masa kecewa karena wali kota Medan, Bobi Nasution, tak keluar menemui mereka. Masa juga hendak membakar ban namun dicegah oleh aparat keamanan sehingga keadaan semakin memanas. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi ini diantaranya menagih janji wali kota Medan, Bobi Nasution, selama satu tahun pemerintahannya.